Teman-teman semuanya, selamat datang di tantangan baru dari Multidoo. Siapa yang lebih keren? Permen karet atau coklat? Konfrontasi mereka lah yang akan kita lihat kali ini. Bersiaplah, kita akan segera mulai. Wah, ambil ini. Ini untukmu. Ambil sendiri. Permen karetku lebih keren. Wow. Wow. Wow, Linda. Lihat apa itu? Aku tidak tahu, tapi sepertinya menarik. Di mana kita? Sepertinya kita ada di dalam tantangan. Wah, mie Kit Kat. Ini pasti sangat lezat. Tapi mie karet jelas lebih enak. Hmm, aromanya luar biasa. Tidak ada yang lebih asik daripada aroma coklat. Dan rasanya juga luar biasa. Tapi makan mie coklat saja itu membosankan. Kenapa kita tidak mengubah mie coklat jadi sesuatu yang lebih enak? Kita tambahkan krim kocok. Sirup stroberi. Dan juga taburan manis warna-warni. Dan juga stroberi lezat. Wah, cantiknya. Sekarang aku harus pakai sumpit. Hmm, ternyata ini tidak mudah. Aku tidak bisa makan pakai ini. Hmm, baiklah. Aku harus pakai garpu saja biar lebih cepat. Sekarang aku bisa mencobanya. Hmm, rasanya enak banget. Aku tidak bisa berhenti. Linda, kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku tidak akan berbagi. Hmm, itu semua ternyata sangat lezat. Itu sudah pasti. Stroberi dan coklat sangat cocok. Ini sangat enak. Oh, aku sudah makan semuanya. Hei, apa yang kamu lakukan? Oh, maaf Linda. Aku tidak sengaja. Hah, semoga saja rambutku tidak rosak. Baiklah, sekarang giliranku mencoba mie manis ini. Quentin, apa kamu mau belajar pakai sumpit daliku? Aku bahkan bisa menangkap lalat dengan mereka. Tapi baiklah, aku tidak butuh lalat. Aku akan makan. Ah, mie ini terbuat dari permain karet yang sangat lezat. Nah, sekarang kita bisa makan semua sekaligus. Ucapkan selamat makan. Wah, enaknya. Dan juga sangat asik. Pertama kita makan permain karet, lalu kita membuat gelembung indah. Semakin enak, semakin banyak. Ya, aku tidak bisa berhenti makanan juga membuat gelembung. Wah, kalau membuat gelembung, aku juga pengen. Tapi sekarang, perhatikan aku akan membuat rekor terbesar. Wah, sepertinya gelembungnya pecah. Wah, kali ini kita sedang cari sesuatu yang pedas. Aku punya tiga permain karet pedas. Aku tidak lebih baik. Sebatul penuh coklat pedas, mungkin rasanya akan lebih baik. Oh, aku sangat takut. Baiklah, aku harus mencobanya. Oh, tidak. Ini tidak bisa dimakan. Aku tidak bisa makan ini lagi. Ayo, sekarang giliranmu. Baiklah, mungkin saja aku lebih beruntung. Mari kita coba sekarang. Oh, ini sangat panas. Tidak, aku tidak mampu. Quentin, siapa ada di sana? Aku? Tidak, kamu yang duluan. Tidak, kamu. Tidak, kamu. Baiklah, lebih baik kita main batu kuning kertas. Baiklah, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sepertinya itu tidak berhasil. Kalau gitu, mari kita lakukan ini. Dalam hitungan ketiga, kita harus makan semua yang didapat. Ayo mulai. Hmm, sepertinya semakin cepat makan, semakin sedikit rasa pedas yang kita rasakan. Oh, tapi tentu saja ini sangat susah. Sepertinya ada api mulai menyala dalam diriku. Ya, dalam diriku juga. Tidak ada yang lebih baik daripada berbaring di bak mandi air dingin dengan cuaca panas seperti ini. Apalagi saat ada bebek kesayangan di sampingku. Apa yang terjadi? Wah, kenapa jadi panas banget? Aku mau mandi air dingin. Tolong aku. Sekarang sudah jadi lebih mudah. Dengar, Quentin. Siapa lagi ini? Uh-uh. Sepertinya kita mengganggunya. Apa yang kalian lakukan? Aku jadi terbakar karenamu. Itu bukan aku. Maaf. Baiklah. Aku harus pergi kalau gitu. Oh, untuk saja dia percaya. Wah, lihat betapa besarnya perbenkara cupacups ini. Dan aku dapat coklat yang sangat besar. Ini adalah coklat yang paling enak. Kali ini kita berdua beruntung. Aku mau makan dulu. Aku sudah nggak sabar mencobanya. Milka adalah coklat favoritku. Hmm, aromanya luar biasa. Hmm, aku bisa makan coklat ini selamanya. Oh ya, itu terlihat menggugah selera. Oh ya, aku tidak akan bosan makan coklat ini. Hmm, apa selanjutnya? Hmm, tapi tunggu dulu. Kalau hanya makan ini, membosankan. Sekarang aku akan membuat sesuatu yang lebih menarik. Aku perlu air dan juga es. Dengan bantuan ini, aku bisa melelehkan coklatnya. Aha, sekarang kita perlu memberas coklat cair ke atas es agar dia mengeras. Buka pertama-tama dengan gunting. Sekarang aku bisa membuat bentuk warna-warni dan juga yang sangat unik dari coklat ini. Nah, lihat. Sekarang aku dapat bintang. Wah, ternyata jadi sangat keren. Oh ya, terima kasih. Aku berusaha keras. Nah, selanjutnya. Aku akan membuat... Kumis. Lalu, kacamata. Dan ini akan jadi... Alisku. Lihat, aku seperti keraja, kan? Ya, tapi hati-hati. Dia bisa meleleh. Hmm, baiklah. Terserah saja. Sekarang aku bisa makan. Ayo, sekarang giliranmu untuk makan itu. Oh ya, kamu benar sekali. Aku tidak sabar mencobanya. Wah, lihat. Ada banyak banget. Ya, bahkan sekarang aku bisa bermain dengannya. Ini sangat kenyal. Wah, sekarang saatnya membuat gelembung. Lihat, Quentin. Tangkap. Wah, itu sisa permain karya terakhir. Jadi, ini bola yang sangat keren. Sekarang aku akan membuat yang paling besar dan juga banyak. Wah, keren. Nah, selanjutnya. Inilah yang terakhir. Oh ya, sekarang ini terlalu banyak bola. Aku akan memperbaiki semua dengan cepat. Dengan ini, aku akan memakai kuku panjang yang sangat indah ini. Nah, mari kita mulai. Kenapa hanya itu yang bisa kamu lakukan? Aku juga bisa. Wah, ini sangat menyenangkan. Oh ya, ini mengerikan. Iya, ternyata ini sangat menjejikan. Ya, tapi jika kita menyingkirkan mereka, itu akan jadi menyenangkan. Lihat, itu tadi asik, kan? Wow, lihat. Aku punya seember penuh jeli. Dan aku punya seember coklat. Betapa lezatnya tampilan itu. Ya, itu sangat menggugas selera. Dan siapa yang akan makan lebih dulu? Quentin, ayo. Kamu duluan. Aku? Baiklah. Yang perlu dilakukan hanyalah membuka ember ini. Hei. Hmm. Kalau gitu, sekarang aku akan menggigit. Eh, ini tidak berhasil juga. Baiklah. Aku tahu pas si ini akan membantu. Sarung tangan Hulk. Dengan bantuan mereka, aku bisa membuka ember ini dengan cepat. Nah, itu dia. Kekuatan Hulk. Wow. Ada siapa di sana? Nah, ini sangat besar. Sekarang aku akan mencobanya. Hmm, tapi ternyata dia sangat susah untuk digigit. Bagaimana aku bisa memakannya? Hmm, aku harus cari cara. Oh, tahu. Pasti ini bisa membantu. Ya, itulah. Aku berhasil. Dan sekarang kita buka. Oh, terima kasih Hulk. Sekarang aku bisa makan. Oh, ini selihat luar biasa. Hmm, sasanya sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti makan sampai habis. Linda, apa yang kamu tunggu? Kamu bisa makan juga. Ya, sudah waktunya. Lihat, mata ini tidak seperti yang asli. Hahaha, kamu lucu banget. Ya, ya. Itu sudah pasti. Nah, sekarang mari kita coba. Wah, mata jelinya sangat lezat. Di dalamnya juga ada sirup yang enak. Oh, menarik. Bagaimana gelembung yang akan dibuat? Wah, itu ternyata sangat keren. Oh, ini sangat lezat dan aku tidak bisa berhenti makan. Nah, enaknya. Wow. Bahkan gelembungnya berbentuk mata. Dan ini akan sangat keren jika aku mengerjainya. Nah, lihat. Dia taruh bang. Dan akan lebih keren lagi jika kita memfotonya. Wah, ini sangat lucu. Apa ini? Astaga, monster bermata. Pergi kamu dari sini. Oh, itu mengerikan. Sekarang aku ditutupi semacam kotoran lengket. Lihat. Kasian sekali, nenek. Wah, kali ini ada kue utuh. Dan aku punya segunung potongan coklat. Aku punya potongan permain karet juga. Aku akan jadi yang pertama mencobanya. Ya, aku tidak sabar. Mungkin aku boleh duluan. Menara ini sepertinya terbur dari marshmallow coklat. Dan bagaimana menurutmu yang ini? Oh ya, mereka semua terlihat sangat lucu. Lihat, itu sangat lembut. Ayo kita makan bersama-sama. Dalam hitungan ketiga. Satu, sudah aku makan. Aku juga mau makan. Nah, kalau gitu sekarang kita akan berlomba. Baiklah, kalau gitu aku siap. Mari kita mulai sekarang. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Ya, aku tidak sabar melihat hasilnya nanti. Nah, siapa yang kalian dukung? Quentin atau Linda? Wah, aku sudah mulai capek. Aku juga. Wah, seratus. Ya, ya. Aku juga dapat seratus. Nah, sekarang saatnya untuk gelembung yang sangat besar. Oh, sepertinya aku terbang. Quentin, tolong. Oh, tidak. Hmm, bagaimana cara menurunkan Linda? Sepertinya hanya ada satu cara yang tersisa. Aku harus meletupkan balonnya. Astaga, Mas Miloku tidak kuat untuk meledakan balon Linda. Hmm, kenapa dia bisa kembali ke sini? Aduh, sakit. Baiklah, kalau gitu aku harus pakai cara lain. Mungkin aku bisa melempatnya dengan ini. Oh, aku jatuh. Aku akan menangkapmu. Oh, aku bebek saja. Terima kasih banyak, Quentin. Untung saja aku belum sampai luar angkasa. Ya, sama-sama. Subscribe Multidoo agar kamu tidak melewatkan tantangan seru yang sama. Ini akan jadi lebih menarik. Jadi, patau terus. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.